Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, ini adalah dashboard currency meter generasi ketiga. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk EA ini, ini cukup fleksibel teman-teman. Jadi ini bisa digunakan sebagai full otomatis EA atau juga bisa digunakan sebagai tool-tool untuk trading manual. Jadi di sini ada preset-nya yang sudah disediakan oleh pengembangnya. Di sini ada Auto Trade Through. Kita setting seperti ini. Maka dia nantinya akan otomatis bisa melakukan transaksi open dan tutup sendiri. Dan juga ada Auto Trade-nya itu false. Jadi kalau Auto Trade-nya false ini, kita hanya menggunakan EA ini dari fitur-fitur yang ada di sini karena terlihat banyak sekali tombol-tombol yang bisa dimanfaatkan. Nah misalnya kita menggunakan yang Auto Trade Through-nya. Nah seperti ini. EA ini termasuk jenis EA yang istilahnya itu apa ya? Gotong-royong gitu ya. Jadi dia akan membuka banyak posisi ya. Jadi di sini ada 28 pair. Kalau kita lihat di sini. Kalau kita aktifkan untuk use trade default-nya ini ya. Yang 28 pair-nya ini kita bikin true. Maka dia akan membuka atau melakukan transaksi di 28 pair yang ada di sini ya. Di dashboard-nya ini. Nah kalau misalnya kita false gitu ya. Kita bisa pilih pair-pair apa saja yang akan kita tradingkan. Nah untuk model eksekusinya teman-teman di sini. Dia tidak apa ya. Pair-nya itu tidak satu-satu itu ter-close nantinya ya. Jadi dia gotong-royong. Misalnya di sini seperti ini ya. Ada banyak transaksi. Jadi kalau misalnya nanti secara akumulasinya ini sudah profit sampai nominal tertentu gitu ya. Nanti dia akan otomatis ter-closing untuk semua posisinya. Nah tapi persoalannya di sini. Ketika dia ada sebuah floating minus ya. Seperti ini. Nah ini satu persoalan yang tidak ada penjelasan dari pengembangnya ya. Jadi tidak ada penjelasan tentang EA ini bagaimana dia handle untuk floating loss-nya ini. Cara handle-nya untuk posisi yang loss ini kelihatannya dia melakukan semacam averaging ya. Jadi membuka transaksi dengan lot yang sama. Nah di sini kita lihat ya. Untuk di bagian dashboard-nya ini ada beberapa transaksi. Untuk satu pair yang sama. Di sini ada yang sampai enam transaksi ya. Ini ada yang tiga transaksi. Dua transaksi dan macem-macem ya. Jadi ada mungkin ada hacking dan locking-nya gitu ya. Nah untuk pilihan kedua adalah tentu untuk auto-trade yang false ya. Jadi yang ini. Yang auto-trade-nya ini tidak diaktifkan. Nah jadi kita menggunakan EA ini. Sebagai tool bantuan untuk trading kita secara manual gitu. Jadi misalnya kita mau open posisi. Atau mungkin untuk hal-hal lain ya. Karena di sini banyak sekali fitur-fiturnya. Bisa dilihat ya. Di sini ada 28 pair yang bisa kita klik di sini. Misalnya kita pilih. Untuk membuka pair euro GBP. Nah seperti ini. Dia otomatis terbuka ya. Kita tidak perlu buka-buka yang lain lagi. Kita langsung klik. Dia langsung muncul. Misalnya GBP USD seperti ini ya. Bisa langsung dibuka dari dashboard-nya ini. Nah kemudian di sini ada fitur buy, sell dan juga close ya. Di bagian sini. Yang bisa kita pilih. Misalnya kita akan melakukan penutupan transaksi pada pair tertentu. Di sini juga tersedia untuk technical analysis ya. Kecenderungan beberapa indikator yang sudah disediakan. Ada pit ratio. Ini ada relative strength. Dan ini mungkin maksudnya apa ya. Buy to sell ratio mungkin ya. Nah di sini juga bisa kelihatan untuk spread-nya. Di sini ada PTO. Mungkin maksudnya price to open ratio. Atau seperti apa. Di sini tidak ada keterangan. Jadi bingung untuk menafsirkannya. Di sini ada ATR. Mungkin maksudnya average daily rank mungkin ya. Atau apa kita kurang jelas. Nah kemudian di sini ada tampilan untuk posisi-posisi yang terbuka. Di bagian paling kanannya ini. Dan di bagian kanan pojok atas ini ada floating-nya ya. Floating loss maupun floating profit bisa terlihat di sini nantinya. Di bagian bawah kita turunkan sedikit yang ini. Nah di sini ada yang pojok kanan bawah. Ini ada close all, close profit dan close loss ya. Ini salah satu fitur yang mungkin cukup membantu ya. Misalnya kita mau melakukan penutupan transaksi pada yang profit-profit saja. Kita bisa klik profit seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Sekarang ini minusnya untuk floating-nya minus 437-an ya. Kalau kita close yang profit. Nanti minusnya kemungkinan bakal lebih besar harusnya. Ya jadi minusnya sekitar 467 ya. Sudah tertutup semua untuk posisi profit. Jadi di sini juga nggak ada yang ijo-ijo-nya ya. Jadi floating-nya merah semua di bagian dashboard-nya itu kelihatan. Kita bisa close all juga di sini. Ya seperti itu. Jadi yang ini cukup bisa membantu ya. Kalau misalnya kita menghandle banyak transaksi gitu kan. Daripada manual satu-satu tentu sangat lama sekali dan merepotkan ya. Kalau ada yang seperti ini tentu bisa dijadikan untuk alat membantu. Kemudian di sini ada currency meter ya atau currency strength biasanya ya. Di sini terlihat ada pair-pair yang bagaimana pergerakannya ya. Jadi di sini tidak ada pergerakan yang signifikan. Dari pair-pair yang ada ini biasanya kalau misalnya dia sangat melemah. Dia akan berwarna merah dan di paling kanan seperti ini di pojok sini. Dan kalau dia menguat biasanya ada di sebelah paling kiri. Warnanya akan ijo-ijo gitu ya. Kalau di sini nggak ada ya. Warnanya cuma orange sama kuning. Nah ini ijo ya. Aude ini ijo. Jadi biasanya kalau untuk currency strength seperti ini. Biasanya dikombinasikan ya untuk melakukan transaksi. Yang paling kuat dengan yang paling lemah. Jadi misalnya di sini paling kuatnya Aude. Dan kemungkinan paling lemahnya CHF. Maka kita coba buka untuk Aude CHF. Rencananya adalah untuk long ya. Atau untuk opsinya itu buy gitu. Aude CHF kita cari. Sini ya. Ya dia ada pergerakan ke atas seperti itu. Jadi seperti itu ya. Menggunakan currency meter ini ya. Tidak ada kepastian kita harus punya role trading yang jelas gitu teman-teman. Oke teman-teman. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau minat dengan software AI-nya ini silahkan download saja. Linknya ada di deskripsi ya. Gratis seperti biasanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax